Sementara itu di Luwu, Sulawesi Selatan, seorang pria menganiaya istri dan pria selingkuhannya dengan senjata tajam. Keduanya tertangkap basah, tengah berselingkuh saat sang suami pergi Selaterawi. Seorang istri terluka di bagian leher oleh suaminya sendiri, usai terpergok, selingkuh dengan tetangganya. Tak terima pelakuan istri dan tetangganya itu, pelaku kemudian mengambil parang lalu masuk ke dalam rumah. Pelaku kemudian melukai pria selingkuhan istrinya itu menggunakan parang. Pria tersebut sempat menghindar sehingga hanya mengenai kebagian kepala. Ia pun kabur menyelamatkan diri. Karena tak kuasa menahan amarah, sang suami langsung menebas leher istrinya menggunakan ujung parang. Usai melukai tetanggan dan istrinya, pelaku lalu menyerahkan diri ke Mapolres, Luwu Utara. Sementara istri beserta pria selingkuhannya menjalani perawatan medis di rumah sakit umum Andi J. Mama Samba. Ibu melihat dari celah dinding itu, dia menyaksikan bahwasannya. Istrinya sementara disetubui sama orang lain. Itu menurut pengakuan si J. ini ya. Menurut pengakuan sementara. Istrinya sementara disetubui oleh laki-laki lain. Yang laki-laki lain itu, saya tahu dia adalah tetangganya sendiri. Sehingga saat ini pelaku mendekam di rumah tahanan Mapolres, Luwu Utara. Sementara sakit istri dan selingkuhannya masih menjalani perawatan akibat luka yang diterita. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Aijus melaporkan.